Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Sandi Di edisi motret kereta api yang ke-13 Kali ini kita akan berburu kereta api KLB Yaitu KLB Panoramic dari Gambir menuju Ranca Ekek Yang mana spotnya itu spot pengulang dari motret ke-4 Namun untuk pembedanya kali ini cuacanya mendung dan hujan Sambil menunggu objek utamanya Mari kita merekam atau memotret kereta api Cikurai Express Dari stasiun Garut menuju stasiun Pasar Senen Ka Cikurai-nya berjalan cukup pelan Mungkin faktor hujan juga kali ya Baik kita infokan data exe fotonya Detekan di 28 Januari 2023 Pukul 10.05 menit Dengan F after opportunity 3.5 Lalu untuk shutter speednya di 1 per 1000 second Dan untuk focal lengthnya di 8.40 mm Lalu nilai ISO-nya 200 Next kita lakukan cropping Kita crop bagian kiri dan kanannya sedikit Lalu yang bagian atas dan bagian bawahnya di crop agak banyak Dan inilah hasil foto yang sudah di edit Untuk info data editingnya dan juga informasi nomor lokomotif dan kereta-kereta yang berindas di Ka Cikurai Bisa diakses di description box ya Selang beberapa waktu setelah Ka Cikurai melintas dari arah barat Akan melintas kereta api Argo Parayangan rangkaian Ka Gajayana Dari stasiun Gambir tujuan air stasiun Kiara Condong Berhubung fotonya terlalu mepet ke kiri Kita lakukan zoom in dan crop Untuk croppingnya di bagian bawah kita cukup buang agak banyak Lalu yang atasnya sedikit dan yang kanannya pun sedikit potongnya Oh iya untuk data exitnya Detekernya masih sama Lalu untuk jamnya jam 10 lewat 17 menit Untuk fnya 4,5 Shutter speednya di 1 per 400 second Lalu untuk focal lengthnya di 17,80 mm Lalu nilai ISO nya 200 Berikut hasil foto yang sudah di edit menggunakan aplikasi Lightroom nya Sama seperti Ka Cikurai Untuk data editnya ada di description box Dan juga informasi nomor lokomotif Dan kereta-kereta yang berdinasnya Untuk objek utama kita kali ini Ada di belakang kereta ini Selang waktu 10 menit KLB panoramiknya sudah terlihat Menggunakan lampu sorot Dengan ditemani adik saya yang sedang sibuk untuk merekam juga Berhubung hujan jadi kita agak repot Menggunakan jas hujan dan payung juga Agak centil sih tapi gimana lagi Supaya terbebas dari basah kuyuk Dan menghindari kebasahan alat optiknya Yang seperti handphone dan kamera pocketnya Baik keretanya sudah mendekat Mari kita saksikan KLB panoramiknya melintas Berikut hasil fotonya Agak kurang fokus di bagian depan Kita akan coba minimalisir menggunakan aplikasi Lightroom editingnya Tapi sebelum itu kita lihat dulu data exif fotonya T-tekannya masih sama di 28 Januari 2023 Pukul 10 lewat 27 menit Dengan f-nya 4,0 Shutter speed-nya di 1 per 500 second Lalu untuk focal length-nya di 14,50 mm Lalu nilai ISO-nya 200 Next langsung aja kita cropping fotonya Sama seperti foto di KA Argo Parahyangan Gajayan yang tadi Kita lakukan zoom in Fokus kepada KLB panoramik yang ditujunya Dengan memotong atau crop di sisi atas dan bawah cukup banyak Lalu sisi kiri dan kanannya sedikit Nah akhirnya sudah beres juga Ini adalah tampilan yang sudah di editingnya Menggunakan Lightroom Untuk informasi nomor lokomotif dan rangkaian yang ada di KLB panoramiknya Bisa diakses di description box ya Dan juga data edit foto yang di Lightroom-nya Baik video motret yang ke-13 saya akhiri Terima kasih buat kamu yang sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir Buat kamu yang menyukai video ini Silahkan klik like Atau buat kamu yang ingin berlangganan gratis Silahkan klik tombol subscribe-nya Supaya tidak tertinggal informasi-informasi video-video berikutnya Atau buat kamu yang ingin berkomentar Silahkan tulis komentar kamu di kolom komentarnya ya Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan klik tombol subscribe-nya